Ini domba indukan semua teman-teman di kandangnya Pak Rostam Ini sudah siap beranak semuanya Pak Gengang Kita lihat ini sudah siap beranak semuanya Untuk menghasilkan anak domba yang nanti siap untuk dibesarkan Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Masih bersama 82RF Channel Channel yang selalu meliput beserta menginformasikan tentang peternakan kambing dan domba Spesial siang hari ini kita meliput serta mereview peternakan domba Yang ada di Desa Karanganom, Kejamatan, Kauman, Kabupaten Tulungagung Ini kita sudah berada di lokasi peternakan Langsung saja kita tanya kepada pemiliknya Selamat siang Pak Ya selamat siang Pak Mohon dikenalkan Pak untuk nama beserta alamat pun peternakan yang jendengan ini Nama saya Rostam dan Desa Karanganom, Kamatan, Kauman, Kabupaten Tulungagung Ini kita berada di Kabupaten Tulungagung teman-teman ini Ini jendengan sudah berternak domba mulai dari kapan Pak? Sudah satu tahun ini Pak Oh satu tahun ini Pak Iya Satu tahun ini Sebelumnya memelihara apa ini jendengan? Sebelumnya saya kerja di Hotel Serabah Oh kerja di Hotel Serabah Resort ini Iya Terus menggeluti dunia peternakan kambing Peri pun Pak, kesan-kesannya dalam peternakan kambing ini, domba khususnya ini Ini ada berapa ekor Pak, semuanya yang di kandang jendengan ini Pak? Oh iya enggak, salahnya ada 74 Pak Sekitar Kurnalabi 74 ekor Pak Iya, 74 Di kandang jendengan ini sistemnya bagaimana Pak? Grading gibas atau pengemukan? Yang sebagian di breeding, yang sebagian di pengemukan gitu Grading juga ya? Iya Untuk pengemukan juga ya? Iya Yang pengemukan yang mana Pak ini Pak? Pengemukan sederah sini Berarti ini semua pengemukan Pak ini? Iya, dua lokasi ini Ini adalah kambing gibas untuk pengemukan Ini untuk bibitannya dari mana Pak ini Pak? Dari buildingan hasil sendiri apa beli Pak? Bibitannya ini dari Ngarut Oh dari Ngarut juga ya? Iya, dari Bonorogo juga ada Yang dimana ini yang sekarang sudah dijual ini dari Wonosobo Dari Wonosobo gitu? Ini untuk jenisnya apa Pak ini Pak? Yang pengemukan ini? Jenisnya ini ya Kambing Garut aja sama Moreno Bisa bagian Moreno Moreno sama Garut Sama Garut ya Ini yang seperti ini Pak? Yang putih ini? Ini Garutan ini Oh ini jenis Garutan? Garutan berdaging ya? Iya Garut jenis berdaging Garut dari Jawa Barat Jawa Barat ya? Iya Kalau ini yang bilang itu Jenis Gila Morino Gila Morino Nah ini keturunan Moreno Pak ini ya? Ini kita lihat teman-teman ini Berarti ada dua jenis juga Jenis Garut dan jenis Moreno Yang dibelakang yang bulunya lebat itu jenis Moreno teman-teman Kalau yang ini yang udah Bulunya beda itu Yang bulunya Yang bulunya lebat ini adalah Moreno teman-teman Iya Untuk penggemukan Pak Ini butuh waktu berapa lama Pak? Dari kita Memelihara benih Sampai kita panen Kita panen itu Menurut aturan Dua bulan setengah itu Pak Berarti ikuran waktu dua bulan setengah Sudah bisa dipanen Sudah bisa dipanen gitu Ini untuk pemibitannya Jenengan beli ekoran atau kiluan Pak? Yang sebagian beli kiluan Yang sebagian ekoran Pak Yang ekoran itu Kadang-kadang ada 1 juta Dua tiga ratus Ada 1 juta dua ratus gitu Rata-rata sekitar 1 juta dua ratusan ke Para ekoran ke Iya Untuk jantan Pak ke Iya Betina juga Oh sama ke Sama Berarti untuk penggemukan Jenis tidak ada pengaruhnya teman-teman Berarti ya Jantan dan betina Ini di koloni jadi satu Untuk digemukan Dalam kurun waktu Dua bulan setengah Sudah bisa dipanen Iya Pak Untuk penjualan bagaimana? Untuk penjualan Ya lancar gitu Sudah ada yang ambil sendiri Dia pesan Lalu datang kemari Dia lihat Posisi kambing-kambingnya itu Memang untuk Pendistribusian penjualan Mudah nih Kambing kibas Untuk pelas pedaging Untuk dua bulan setengah Ini Keuntungannya kurang lebih Kalau boleh tahu ini Kalkulasi Kotornya lah Untuk Per ekor Ketemunya pinten Pak Kurang lebih Ketemunya ya ada Kurang lebihnya Kurang lebihnya ya 350 350an Per ekor Tapi Kurun waktu Dua bulan setengah Dua bulan setengah Dan dengan jumlah Yang sekian banyak ini Jadi Walaupun 350 ribu Per ekor Tapi kan Kali Pak Bisa dikalikan dengan Sekian banyak ekor ini Ini bisa menjadi referensi Teman-teman semuanya Yang ingin terjun Di bidang Panggemukan Ataupun Braiding kambing kibas Ini jenis kibas Ataupun domba Ini semua yang Siap panen Pak Ini semua yang Sudah siap panen Kemudian yang Kandang satunya ini Pak Yang sebelah kanan ini Kanan saya ini Ini Umurnya berapa ini Pak Paling umurnya Yang 49,5 Kurang lebihnya 4 bulan setengah Kurang lebih 4 bulan setengah Berarti Masih lama lagi Pak Untuk panennya Masih kurang lebihnya Kalau yang ini Kurang lebihnya Ya 2 bulan lagi Berarti 2 bulan lagi Yang sebelah sini Yang panen lagi Jadi untuk Panennya Bisa mutar Teman-teman Ini kurang lebihnya 2 bulan lagi Baru dipanen Ini untuk Pemeliharaan Cara pemberian Pakannya bagaimana Pak Ini Pak Ya Satu ekornya Dipakar ada 3 seng Ini Pakannya Pakannya ini Permentasi 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 ini Pakannya teman-teman Ini berarti Untuk pemberian pakan Dari Permentasi Kemudian Apa lagi Pak Yang diberikan Rumput Rumput Masih minum juga Ya udah Berarti Permentasi Rumput Sama pemberian minum Itu yang Wajib diberikan ya Untuk pakan paginya Pak Paginya Paginya Pakan ini Permentasi ini Untuk pakan paginya Ini Permentasi ini Pemberian pakannya Kalau siang Kalau siang Baru rumput Baru kasih rumput Setelah itu Sore Kasih lagi Permentasi ini Pemberian rumputnya Berarti siang Pagi fermentasi Untuk siang Rumput Baru sore Fermentasi lagi Tiga kali Pemberian makan Berarti Untuk mempermudah Kita dalam Perawatan Ini untuk Gibas yang Dibradingkan Mana Pak Untuk indukannya Sebelah bawah Kita lihat Teman-teman Ini indukannya Sudah panggil Ini untuk Breding teman-teman Kita lihat Untuk indukan-indukan Dan Anaknya ini Ini indukannya Umur berapa Pak Sebesar ini Kalau sebesar ini Ya sebesar Satu tahun Satu tahun Dua bulan Kurang lebihnya Satu tahun Dua bulan Pemanak Memintas Berapa kali Baru Bau Beranak ini Ini teman-teman Indukan Kibas Di Peternakan Kambingnya Pak Rustam Ini sudah siap Beranak Ini selain Panggemukan Pak Rustam Juga Breding Untuk Menghasilkan Anak-anak Kibas Sehingga Bisa Mengurangi Biaya Bakalan Atau Biaya Beli Bahan Untuk Pengebukan Pak Terus yang ini Pak Yang kecil-kecil ini Berarti Hasil dari Ini Dapat Beli Beli Berarti Berkenerasi Teman-teman Ada Tahap-tahapnya Yang Untuk Di bawah ini Yang Baru Beli Untuk Digemukan Ini Semua Beli Baru Jajah Beli Ini Baru Beli Berapa Hari Ini Kurang Lebih Setengah Bulan Setengah Bulan Yang Ini Baru Beli Setengah Bulan Nanti Dua Bulan Lagi Panen Kemudian Yang Di Sebelah Tadi Yang Di Ujung Sana Tadi Tadi Sudah Siap Panen Kemudian Yang Di Tengah Di Tengah Ini Sudah Berapa Bulan Dua Bulan Berarti Dua Minggu Lagi Panen Berarti Pertahap Teman-teman Ini Ada Tiga Periode Dalam Panen Nanti Untuk Penggemukan Kambing Gibas Di Kandanya Pak Rostam Berarti Kurun Waktu Satu Tahun Bisa Panen Berapa Kali Kurang Lebih Satu Tahun Ini Panen Lima Kali Berarti Per Dua Bulan Setengah Panen Ini Teman-teman Bisa Menjadi Inspirasi Kita Semuanya Ini Adalah Penggemukan Dan Breeding Kambing Gibas Di Gantang Pak Rostam Jadi Untuk Penggemukannya Sistinya Pertahap Ada Kurang Lebih Lima Kali Panen Dalam Kurang Waktu Satu Tahun Berarti Per Dua Bulan Setengah Sudah Panen Pak Tengah Tengah berarti pemberian rumputnya sejang hari panggai ini lahap sekali nih teman-teman ini diberikan rumput nih karena gibas sangat mudah untuk makanya walaupun dengan rumput yang kering atau rumput basah tetap lahap untuk makanya oke terima kasih Pak Rustam atas waktu yang diberikan pastinya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bisa memotivasi kita dalam beternak kambing gibas Matur Sumun mungkin-mungkin sukses selalu buat panjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati